Yudi! 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 Gue nggak expect kayak gini banget sih. Gue nggak pernah ngerasain kayak kalahnya terlalu banyak sampai kayak gini. Mungkin kalau untuk progress di Meraki ya, gue kebetulan nggak ada di sana. Jadi gue nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi overallnya pasti semua butuh waktu sih. Nggak ada yang instan itu nggak ada. Jadi kayak tergantung siapa cepat. Dia yang beradaptasi, dia yang bakal lebih cepat untuk naik lah bahasa performanya. Ada dua faktor yang paling gede. Pertama udah pasti mentality. Karena sebagian besar pemain yang sekarang itu kan muda-muda semua. Jadi hitungannya roster muda yang masih butuh banyak pengalaman. Dan di atas stage masih kadang nervous, kadang hubung kayak gitu. Kalau soal RRQ sekarang sih, kalau dilihat dari hasil poin regular season kan kita lagi di zona merah lah. Mungkin kita sedikit butuh penyesuaian dan kita pun lagi nyari roster yang terbaik buat yang main. Royal Derby membuat Aragio pake tepuro ke dalam dasar kelasnya men. Kalau menurut gue kalau masalah line up itu siapa pun yang main sama aja sih. Jadi tergantung kayak kita kemistrinya siapa yang kuat aja sih. Kayak terus juga gimana cara kita mengeksekusi di gamenya siapa yang lebih bagus. Pastinya dengan hasil scrim yang sangat baik, pastinya dia yang main. Menurut gue, Derby Classic ini tidak terpengaruh sih sama performa kedua tim lagi gimana. Menurut gue yang namanya Derby Classic pasti ada sesuatu yang mengejutkan lah. Berarti sih kalau ngeliat kayak gini gak tau gue kayaknya RRQ sih. Momennya seperti kayak Evos, jadi Evos kemarin lagi lost streak awal-awal season. Dan dia comeback dengan mencoba roster barunya. RRQ bisa mencoba itu lah kan. Setahu gue aktensi kembali. Apabila main, menurut gue gamenya bakal seru, bakal surprise semua setan. Menurut gue, RRQ sih kayaknya 2-1. Gue yakin. Gue main bener-bener penentuan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Jadi harusnya kayak suasananya tuh panas banget kali. Harusnya all-in banget di besok dari bulan. Kalau dilihat dari data sama yang udah-udah kayak dari kemarin, Harusnya lagi kuat banget. 2-1 lah biar seru. Mungkin yang bisa bikin kami improve. Karena kami semua satu tim, visi-visinya sama. Tapi cuma pengen tehat semua. Ada yang bilang raja terakhir atau gimana sama-sama makan nasi, lawan aja udah. Mau lawannya juara dunia 60 kali pun kayaknya kalau sama-sama makan nasi, bisa oke. Kali dia makan canai kan beda tuh. Kalau harapan kedepannya biasanya kan gue kalau setiap season kan kayak, wah gue ngajar upper bracket nih. Kalau untuk season ini, gue ngajar play-up dulu lah. Bismillah gitu. Kita tunggu aja ya kecilannya, kedepannya kayak gimana. Pasti ya pola yang main, pasti itu yang terbaik harus ya. Kurang-kurangin lah toxic lah. Karena kan ini yang nonton bukan orang dewasa doang. Ada anak kecil juga, ada orang tua. Jadi kayak, kita harus menjaga ekosistem juga lah. Di luar gamenya kan ada 3 teman. Antar player, antar pelatih gitu kan. Jadi menurut gue ya panas boleh, panas. Cuman tetap harus dijaga lah.